Intro Vicky Prasetyo sampai sekarang masih tidak habis pikir dengan kasus hukum yang menimpanya. Ia heran kenapa seorang suami memergoki istri berduaan dengan lelaki lain di dalam kamar malah dilaporkan ke polisi. Vicky bersumpah mendapati Angel Lelga yang kala itu masih berstatus sebagai istrinya tengah berduaan dengan lelaki bernama Vicky Alman. Terlepas mereka berhubungan badan atau tidak, Vicky menilai istri berduaan dengan lelaki bukan suami di dalam kamar jelas dilarang oleh agama. Sementara Angel dalam beberapa kesempatan membantah berada di kamar ketika Vicky datang ke rumahnya. Ia mengatakan dirinya didorong oleh Vicky hingga masuk ke dalam kamar. Vicky Prasetyo jadi terdakwa kasus pencemaran nama baik laporan Angel Lelga. Ia tak terima dituduh Vicky berzinah dengan lelaki bernama Vicky Alman. Sebelumnya, Vicky Prasetyo menggerbek rumah Angel Lelga yang kala itu masih berstatus sebagai istrinya. Ia menemukan perempuan itu berduaan dengan Vicky Alman. Kesal melihat itu, Vicky Prasetyo pun lapor polisi dengan pasal perzinahan. Namun, kasus itu dihentikan karena dianggap kurang bukti. Barulah di sini Angel Lelga ambil tindakan dengan melaporkan balik mantan suaminya itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Sempat ditahan oleh kejaksaan, Vicky akhirnya bisa menghirup udara bebas pada 17 September lalu. Permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan majelis hakim. Keluarga dan tim kuasa hukum ajukan penangguhan penahanan dengan alasan Vicky sebagai satu-satunya yang mencari nafkah. Kendati begitu, kasus Vicky masih disidangkan di pengadilan. Persidangan sampai sekarang masih tahap pemeriksaan saksi. Di persidangan, Vicky Prasetyo didakwa pasal berlapis. Ada pasal 45 ayat 3 Jungto, pasal 36 Jungto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ada juga pasal 311 ayat 1 KUHP dan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.